Ya, oke saudara saksi, saya perlu mengingat saudara bahwa yang saudara sampaikan apa yang saudara ketahui, yang saudara alami, dan saudara lihat. Jadi saudara buat ringan saja, jangan saudara mengarang-arang, kalau tahu bilang tahu, kalau tidak bilang tidak, ya? Ya. Oke. Saudara Agus tinggal di mana? Di Raja Kasiat, Raja Manyar, Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Sudah berapa lama saudara tinggal di alamat saudara tersebut? Kurang lebih 8 tahun yang lalu, Pak. 8 tahun yang lalu berarti sekitar 2016. Bisa saudara pertegas lagi di bulan berapa? Maksudnya tinggal? Iya, 2016 itu di bulan berapa saudara menempatinnya? Sekitar November, Pak. Sekitar November. Jadi rumah itu saudara tempati di bulan November? November. Oke. Apakah rumah tersebut saudara bangun atau sudah jadi atau bagaimana? Bangun, Pak. Saudara bangun. Sudah bangun. Jadi di 2016, oke. Di tahun berapa saudara mulai bangun rumah saudara? Tahun 2016. Tahun 2016, bulan? Agustus, Pak. Yang saya ingat saya Agustus. Seingat saudara Agustus. Kalau tanggalnya? Tanggalnya awal Agustus, Pak. Awal Agustus? Iya, awal Agustus. Bisa disebutkan tanggal pastinya? Iya, sekitar tanggal 2 atau 3. Tanggal 2 atau tanggal 3, oke. Pada saat saudara membangun rumah saudara, apakah saudara menggunakan jasa orang lain untuk yang membangunnya? Atau seperti apa? Menggunakan jasa orang lain. Menggunakan jasa orang lain. Ada berapa orang? 8, Pak. 8 orang? Bisa saudara sebutkan nama-namanya 8 orang tersebut yang membangun rumah saudara? Kalau saya sebut namanya, saya taunya parudinya aja, Pak. Oh. Karena parudi itu sebagai pemberong. Parudi sebagai pemberong. Oke. Kalau Pegi Setiawan, apakah saudara mengenalnya? Mengenal. Mengenal? Atas nama Pegi Setiawan? Pegi, Pegi aja kalau saya tahu. Oh, Bapak tahu Pegi aja? Namanya Pegi aja. Pegi perong? Tidak, tidak mengenal. Tidak, tidak mengenal. Oke. Jadi di bulan Agustus awal, melalui parudi, saudara membangun rumah saudara? Betul. Berapa lama pembangunan rumah saudara? Kurang lebih 4 sampai 5 bulan, Pak. Jadi kalau di bulan Agustus itu selesainya di bulan apa, saudara tadi katakan? November kan, ya. November? November. Oke. Saudara mengenal juga Pegi, kan? Tahunya setelah berjalan pembangunan, Pak. Setelah berjalan pembangunan rumah, ya. Oke. Apakah juga saudara tahu bahwa Pegi itu adalah salah satu anak dari Parudi? Tahu. Tahu? Tahunya yaitu setelah berjalan itu. Seberapa sering saudara melihat pembangunan rumah saudara? Saya tiap hari, tapi posisi saya waktu itu kerja, jadi saya bisa melihat progres pekerjaan itu sore, kurang lebih 1 sampai 1 jam setengah. Oke. Jadi sejak tanggal di bulan Agustus itu, setiap sore saudara datang melihat progres pembangunan rumah saudara? Betul. Kalau di sekitar akhir-akhir Agustus, apakah juga tetap saudara konsisten datang ke sana? Sore saya. Posisi itu, waktu itu saya posisinya kerja, Pak. Posisi kerja? Posisi kerja saya. Oh, tapi setiap sore saudara sempatkan waktu untuk datang ke kunjungan. Ada, ada. Melihat progres pembangunan. Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Yang saya ingin menanyakan kepada saudara, di akhir-akhir bulan Agustus antara tanggal 25 sampai tanggal 30, atau 30, ya kan, sampai tanggal 1 September, apakah juga saudara melihat ada yang ikut bekerja di situ membangun rumah saudara atas nama Pegi? Kalau saya ingin namanya Pegi saya enggak tahu, karena kan saya hubungannya sama Pak Rudi. Jadi nama anggotanya Pak Rudi, AB-nya saya waktu itu enggak tahu, Pak. Sejak kapan saudara mengetahui namanya Pegi? Mungkin sudah jalan 2 atau 3, 2 bulanan lah. 2 bulanan. Jadi setelah 2 bulanan, jadi kalau saya menghitungnya bahwa di Agustus awal, berarti kalau 2 bulanan itu berarti sekitar di akhir September. Ya, kurang lebih seperti itu. Di akhir September, baru saudara mengetahui Pegi? Pegi. Tapi, oke, kalau begitu, kalau saudara tidak tahu nama Pegi, apakah secara fisik saudara mengetahui 8 orang ini wajah-wajahnya? Ya, kalau di ini sekarang ya tahu, itu Pegi ada. Oke, yang saya mau katakan, apakah saudara pernah melihat Pegi di media televisi dan sebagainya, dan saudara pernah bertemu di rumah saudara pada saat membangun, kan? Setelahnya waktu membangun. Apakah pada saat di antara tanggal 25 Agustus sampai di bulan September, Pegi berada atau bekerja di dalam pembangunan rumah saudara? Saya lupa lagi, Pak. Saudara lupa? Oke, saya lanjutkan. Kalau begitu, yang saudara ingat di bulan Agustus itu apa? Waktu pembangunan rumah saudara? Kan saudara mengatakan bahwa setiap sore, saudara datang ke rumah saudara untuk melihat progres. Ya kan? Nah, kemudian di situ, apakah saudara tidak ada ngobrol sama 8 orang tukang itu? Paling saya ngobrol sama Pak Rudinya, bapaknya. Pak Rudi? Ya, pemborongnya. Oh. Kalau Pegi Setiawan? Enggak pernah? Enggak pernah, ngobrol. Di bulan September? Enggak. Oke, kalau yang menyangkut masalah, apakah, saya ulang, saya rupa pertanyaan saya, apakah di bulan Agustus itu Pak Rudi menyampaikan, ada anak buah saya atau ada karyawan saya isin pamit atau berlibur? Apakah seperti itu? Enggak ada cerita itu. Tidak ada seperti itu. Jadi, Bapak tahu bahwa 8 orang itu bekerja terus ya? Gimana Pak? Yang Bapak ketahui bahwa anak buah dari Parudi, 8 orang itu, itu bekerja terus ya? Jalan terus Pak. Berjalan terus ya? Dan tidak ada yang saudara mengetahui bahwa dia, ada beberapa karyawan berlibur? Oh, saya enggak tahu itu, Pak. Enggak tahu. Berlanjutkan, Yang Mulia. Ya, Pak. Tadi menatakan bahwa Udara Saksi bangun rumah Sudara Saksi. Betul. Bukan dari 0, Pak. Dari 0, di bulan Agustus. Di Agustus. Itu ada Udara Saksi pakai pakai mandor. Mandor. Ya. Ya, pemborongan. Bormorongan. Ada suatu kontrak kerjanya? Tidak, Pak. Karena saya saling kenal saja. Oh, saya saling kenal. Jadi, secara bisa. Ya. Sistik kerjanya borongan, bingkwan, atau harian? Kalau kita borongan sampai selesai. Oh, borongan sampai selesai. Terus kemudian waktu Sudara berikan gaji. Betul. Gaji mingguan. Atau kurang-kurangnya secara mingguan atau bulanan? Mingguan itu saya serahkan ke Parudi sebagai pemborong. Oh, serahkan ke Parudi? Sebagai pemborong. Sebagai pemborong. Ijin, Yang Mulia. Saudara saksi, tadi saudara saksi mengatakan bahwa saudara saksi mulai membangun sekitar awal bulan 23 Agustus 2016. Yang dimana saudara saksi menggunakan jasa yaitu borongan atas nama Rudy. yang ingin saya tanyakan singkat saja. Bapak di BAP? Di kepolisian? Sempat di rumah, Pak? Di rumah? Dua kali? Dua kali. Satu kali di rumah? Satu kali di Polsek Pemremput. Satu kali di rumah, satu kali di Polsek? Polsek Pemremput. Ingat, Pak, tanggalnya, Pak? Yang mana itu, Pak? Di BAP pertama saja dulu. Pertama itu saya ingat hari Jumat. Hari Jumat. Kapan, Pak? 24. Tanggal 24? 24 Mei. Tahun? 2024 sekarang. BAP pertama, tanggal 24 Mei 2024. Hari Jumat. Di rumah, hari Jumat. BAP kedua, Pak? Masih di bulan Mei. Masih di bulan Mei. Itu di Polsek. Polsek, Pak, Pak. Jadi Bapak dilakukan BAP setelah tahu berita viral ini atau bagaimana, Pak? Setelah berita ramai. Berita. Bapak tahu pegi ini ditetapkan tersangkat tanggal berapa, Pak? Waktu di ITC saya belum tahu. Belum tahu. Oke. Cukup ya, Om Oleh. Mohon izin, Pak Agus. Saya hanya ingin bertanya satu saja. bahwa Pak Agus tadi menyampaikan kalau yang pekerja itu jumlah pekerja itu jumlah pekerja itu sekitar delapan orang gitu, Pak ya. Betul. Tahu enggak, Pak? Itu nginepnya di mana, Pak, pegawai ini? Waktu itu nginep di belakang di lokasi kerja, Pak. Ada beding, Pak. Ada beding? Dekat dengan... Di lokasi. Oh, di lokasi pekerjaan itu? Di lokasi pekerjaan. Ketika cross-check setiap sore, itu jumlahnya delapan orang atau ada yang berkurang? Saya tidak memperhatikan main power-nya, Pak. Tidak ini? Ya, yang saya... Berarti hanya progres rumah saja? Progres rumah saja. Dan material untuk besok. Besoknya? Yang saya tanyakan. Oke, siap. Makasih. Ya. Saudara saksi sekarang kenal yang bernama P.G. Setiawan? Kenal. Sudah tahu ya? Tahu. Pada tanggal 26 Agustus, 27 Agustus, atau 28 Agustus, saksi melihat enggak ada P.G. Setiawan itu masih bekerja di tempat saksi? Saya tidak melihat, Pak. Saya ulangin ya. Saya ulangin lagi ya. Saksi enggak usah. Mohon izin, tadi sudah ditanyakan diulang lagi. Tadi sudah ditanyakan. Ya, tidak melihat jawabannya. Baik. Terima kasih. Bajar yang lain. Oh, izin yang mulia. Saudara saksi, apakah pada saat itu, pada pembangunan rumah itu, di bulan Agustus, siapa aja yang ada di lokasi selain yang mengawasi rumah? Apakah Bapak aja atau ada yang lainnya? Yang lebih intensi, Bapak Mertu, almarhum, Bu. Oh, pasti apa, Pak? Almarhum istri, Bapak istri. Oh, namanya? Pak Olan. Olan Permana. Karena saya pernah, Pak Olan pernah datang ke saya dan dia siap bersaksi pada saat Pegi rumahnya digeledah. Cuma itu aja. Saya hanya menekankan itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Ijin, yang mulia, satu. Saudara saksi, pada saat saudara saksi mengetahui bahwa Pak Rudy sebab seri... Terima kasih, yang mulia. Pada saat Pak Rudy dipakai sebagai mandor untuk mengerjakan rumah saudara. Betul. Ya kan? Sejak awal bulan Agustus. Ya. Waktu awal bulan Agustus itu, Pak Rudy sudah menggunakan anak buah untuk melakukan pekerjaan itu. Sudah, sudah. 8 orang, Pak. 8 orang itu, ya. Kalau saat itu, saksi sudah mengetahui, berarti. Ada juga Pegi di situ, kan? Mengetahui. Kenalnya September dia? Maaf, Pak. Saya jelasin dulu, boleh? Iya, iya. Jadi ceritanya gini, Pak. Waktu pembangunan, awal itu di bulan Agustus. Agustus? Ya, antara tanggal 2 sampai 3. Iya, iya. Berjalanlah pembangunan. Kurang lebih satu minggu ada penggantian orang buruh. Oh, gitu. Empat orang. Nah, di situ kurang lebih satu-dua hari itu langsung ada penggantinya dengan jumlah yang sama jadi 8 tetap. Jadi 8. Ya, setelah itu enggak ada penggantian lagi, gitu. Oh, iya. Maksud saya begini, saksi ya. Sejak saat itu, si Pegi Setiafan yang kita maksudkan sekarang ini, sudah ada bekerja di situ atau tidak? Itu memang kalau terakhir ada, Pak. Sampai terakhir finishing. Ah, itu ya. Maksud saya begitu. Betul. Jadi. Jadi saudara saksi harus tegas. Ya. Ada, terakhir itu ada Pegi, Robi, Ibnu, sama bapaknya, Pak Rudi. Itu sampai finishing selesai. Oh, berarti sudah ada ya. Oke, oke. Oke, itu aja. Ya, cukup. Saudara saksi, selesainya pembangunan itu bulan apa, saksi? Lima bulannya, Pak, dari bulan Agustus. Kurang lebih 4 sampai 5 bulan. November. November, Pak. Coba ada aplikasi. Selesainya November itu apa? Kan di mulai-mulai. Novemberan, Pak. Agustus, September, Oktober, November atau Desember atau apa? 4 sampai 5 bulan, Pak. Antara 4 sampai 5 bulan. Ya, perkiraan segitulah. Kita enggak ingat, Pak. Berarti acara November sama Desember. Ya. Mohon izin, saksi, waktu terakhir pembangunan, sesetep pembangunan, berarti Pegi Setiawan masih ada di sana, kan? Ada terakhir, Pak. Nah, itu pertanyaan saya di sana. Terima kasih. Sudah cukup? Cukup. Silahkan, termohon. Saya kira sudah cukup, yang mulia. Karena banyak yang tidak tahu. Kalau gitu, terima kasih, saksi, KTP-nya. Ya. Perlu, KTP-nya sudah. Perlu ya. Oke, habis ya. Selanjutnya, saksi siapa? Selanjutnya, Ibu Riana. Saksi, Ibu Riana. Silahkan, Ibu duduk di tengah. Di tengah aja, Ibu. Takutnya, ini. Jumko, Jumko nanti. Ya, udah. Ininya dipegang, Ibu. Siap ya. Silahkan. Oke, terima kasih, Yang Mulia. Ibu Riana betul ya namanya ya? Iya, Riana. Ibu Riana, dengan hubungan dengan Pak Gus apa? Suami. Suami, Ibu. Oke, saya enggak panjang panjang. Oh, ini pemilik rumah yang tadi ya? Iya, betul. Iya, betul. Betul. Ibu Riana kenal dengan Peggy Setiawan? Peggy Setiawan. Taunya pas kerja aja, pas membangun rumah. Pas membangun rumah, di bulan berapa Ibu Riana tahu? Peggy Setiawan pada saat membangun rumah. Atau saya ubah pertanyaannya, di bulan berapa rumah Ibu dibangun? Agustus. Agustus. Tahun. Tanggalnya? Awal Agustus sudah berjalan. Awal Agustus sudah berjalan. Tahun berapa? 2016. Apakah saudara juga mengetahui ada berapa orang yang bekerja di rumah saudara untuk membangun rumah tersebut? Delapan orang. Delapan orang. Apakah saudara mengetahui bahwa di delapan orang itu ada salah satu pekerjanya bernama Peggy Setiawan? Kalau dari awal saya tidak tahu. Yang saya tahu, Pak Rudi itu bersama dua anaknya. Pak Rudi bersama dua orang anaknya. Boleh saya sebutin anaknya Peggy Setiawan satu dan Robi, apakah benar? Cuma mengkonfirmasi? Iya. Itu benar ya? Iya. Oke. Berapa lama pembangunan rumah saudara saksi? Sekitar empat bulan. Empat bulan. Jadi selesainya itu di bulan, antara di bulan November atau Desember? Iya. Oke. Yang saya ingin menanyakan bahwa di bulan Agustus, ini kan di awal mulai pembangunan. Jadi kalau di bulan Agustus antara kurang lebih tiga minggu perjalanan pembangunan, apakah saudara saksi mengetahui bahwa Pak Rudi berserta dua orang anaknya ada bekerja dalam pembangunan rumah tersebut atau tidak? Tidak tahu. Tidak tahu. Saudara tidak mengetahui? Karena saya hubungannya dengan Pak Rudi hanya pembayaran saja. Pembayaran saja. Kalau begitu yang saudara ketahui terhadap anaknya, yang dua orang itu, apakah saudara mengetahui bahwa dia juga ikut bekerja di rumah yang kepemilikan saudara? Dulu kan yang menunggu pekerjaan itu almarhum bapak saya. Oke. Jadi bapak saya yang cerita itu Pak Rudi itu sama anaknya berdua. Tapi, oh, jadi saudara ketahui almarhum bapak saudara menyampaikan kepada saudara yang bekerja itu adalah Pak Rudi beserta dua orang anaknya. Apakah saudara mengetahui juga pernah disampaikan bahwa rumah ini agak sedikit terlambat karena karyawannya kurang atau Pak Rudi dan kedua orang anaknya itu ambil cuti dan berlibur? Tidak tahu. Tidak tahu. Kalau pekerjaan rumah saudara itu apakah sesuai target, sesuai dengan waktu yang saudara sepakati dengan Pak Rudi? Tidak. Maksudnya? Nilai apa? Nilai perjanjian jasa kerja terputus di tengah jalan, lalu inisiatif saya lanjutkan pembayaran lebih gitu. Lanjutkan pembayaran? Tapi sampai selesai itu dikerjakan oleh Pak Rudi dan kudorang anaknya? Iya. Kalau begitu kapan saudara mengetahui atas nama anaknya bernama Pegi Setiawan? Setelah nilai kontrak sama Pak Rudi berakhir kurang, tapi pekerjaan kan masih berlanjut, masih banyak gitu. Nah, karena kita perlu juga rumahnya terus dilanjutkan, lalu saya sama suami sepakat, oke lah kita membayar lebih, tetapi karyawannya dikurangi dari delapan itu saya cuma mau setengahnya aja. Oke, jadi setengahnya itu kalau delapan berarti tinggal empat? Tinggal empat. Apakah saudara mengetahui bahwa empat itu masih tetap ada dua orang anaknya bekerja atau sudah keluar? Iya, ada. Masih ada, oke. Yang saudara ketahui, khususnya yang empat orang ini yang bekerja, itu tinggalnya di mana? Di belakang, di bedeng ya. Di bedeng? Iya, semua di bedeng. Sampai rumah saudara selesai? Oke. Kemudian, saudara, benar ya, artinya saya minta untuk saudara yang saudara ketahui, sampaikan ketahui, kalau tidak sampaikan tidak. Benar ya, bahwa saya ingin cuma hanya penegasan aja bahwa saudara mengetahui dari empat orang itu bahwa bekerja adalah parudi beserta dua orang anaknya. Iya. Dilanjutkan yang mulia. Ijin lanjutkan yang mulia. Saudara saksi, saya cuma satu pertanyaan aja untuk mempertegas. Jadi, berarti saudara mulai mengetahui parudi dan kedua orang anaknya, itu begitu awal bulan Agustus mulai bekerja, saudara saksi sudah tahu? Tahu bapak dan anaknya aja, kalau satu-satunya tidak tahu. Oke, berarti parudi dan dua orang anaknya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih mulia. Saudara saksi, saudara saksi tadi kan mengatakan kalau Pak Rudi bersama kedua anaknya bekerja di sana kan. Berarti tiga orang ya, anaknya kedua-duanya laki-laki bu ya. Iya. Apakah pernah enggak ibu melihat Pegi Setiawan itu yang bekerja di sana? Pernah sekali. Pernah. Sampai kapan terakhir ibu melihat Pegi Setiawan bekerja di sana? Sampai selesai ketika Pak Rudi pamit dari rumah itu bertiga dengan anak-anak. Sampai selesai ibu ya, berarti selama dia bulan Agustus mulai tanggal 25 sampai akhir Agustus segala macam itu sampai selesai anaknya Pak Rudi itu lengkap di sana sama Pak Rudi ya. Enggak kemana-mana gitu. Ada. Ada berarti ya, tiga lengkap ya. Baik, terima kasih ya mulia. Lanjut. Saudara saksi ya. Selama, tadi kan bilang kenal dengan dua anak Pak Rudi ya, selama di Bandung untuk bekerja bangunan yang dimaksud, apakah kedua anak Pak Rudi ini pernah kembali ke Cirebon? Tidak tahu. Tidak pernah? Tidak tahu? Tidak pernah ya? Tidak tahu. Tidak tahu. Oh iya, iya. Oke, itu aja. Terima kasih. Gimana? Cukup yang mulia. Cukup. Baik, tadi saudara saksi sampaikan bahwa pembayaran tidak lagi diborong, melainkan pembayarannya itu berarti melalui apa? Berarti kalau tidak diborong, berarti pembayaran jasa pengerjaannya? Sisanya harian. 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 Tapi pembayaran tetap ke Pak Rudi. Maksud saya begini, Bu. Apakah selanjutnya pembayarannya itu setiap minggu, setiap bulan, atau setiap hari? Setiap minggu. Setiap minggu. Oke, kalau saya boleh tahu, apakah selama pengerjaan Pak Rudi pernah minta gaji di depan, atau memang setiap pengambilan gajinya memang sudah jelas gitu, Bu? Pembayarannya sudah jelas setiap tanggal berapa, seperti itu, Bu? Dari total perjanjian itu, saya ngasih ketika Pak Rudi minta aja. Kalau kami boleh tahu, pada saat bulan Agustus, Pak Rudi pernah minta di tanggal berapa ya, Bu? Tidak tahu, lupa. Oh, gitu ya. Mungkin coba diingat oleh saudara saksi? Tidak ya? Oke, baik. Terima kasih. Oke, satu lagi. Oke. Ijin, Yang Mulia. Saya yang berdoa pertanyaan saja. Yang satu, apakah saudara saksi diperiksa di kepolisian? Di BAP maksudnya? Di rumah. Di rumah? Berapa kali? Satu kali. Satu kali. Ingat tanggalnya? Hari Jumat 24 Mei ya. Hari Jumat 24 Mei tahun? 2024. 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan tadi, apakah saudara saksi mengetahui sikap atau sikapnya Pegi Setiawan saat berada ataupun saat sedang mengerjakan proyek pembangunan? Tahu nggak? Tidak. Tidak tahu? Cukup ya, Yang Mulia. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saudara saksi, saya hanya kesimpulan saja. Jangan kesimpulan. Mohon izin, Saudara saksi yang saya tanyakan, tadi kan saudara saksi mengatakan kalau bekerjanya dari akhir pembangunan sampai selesai, Pak Rudy sama anak-anaknya tetap ada di sana kan? Tidak kemana-mana, kan? Ya. Baik, terima kasih, Mulia. Yang paling terakhir, Pak. Waktu selama Pak Rudy sama kedua anaknya itu bekerja di tempat ibu, apakah pernah ada dari pihak kepolisian, baik dari Cirebon maupun Bandung, datang ke rumah ibu untuk memeriksa Pak Rudy dan anak-anaknya? Tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu atau tidak pernah? Tidak pernah ada. Oh, tidak pernah. Cukup. Cukup. Silahkan dari termohon. Iya, Pak Muda. Iya, silahkan. Saudara saksi, jarak berapa meter antara rumah saksi dengan rumah yang dibangun? Jauh. Jauh? Jauh. Berapa kilo? Mungkin ada dua, tiga kilo. Dua kilo. Jaraknya dua kilo. Antara rumah saksi dengan yang dibangun. Iya. Pekerjaan yang dikerjakan oleh Saudara Rudy, Saudara saksi di sini peranannya cuma membayar atau apa? Cuman melakukan pembayaran ke Pak Rudy saja. Membayar Pak Rudy. Uangnya dari ibu langsung atau dari suaminya? Dari saya langsung ke Pak Rudy. Langsung ke Pak Rudy. Bukan lewat suaminya ya? Bukan. Itu berapa kali setiap pembayaran? Itu berapa kali setiap pembayaran? Pakai nota enggak? Kalau waktu itu saya masih punya nota tapi sekarang sudah tidak punya nota apa-apa lagi. Maksudnya kalau setiap pembayaran itu ada kuitansi atau apa bukti apa? Oh tidak. Tidak ada. Tidak, cuma saya mencatat, Pak Rudy juga mencatat gitu aja. Jadi Pak Rudy itu mencari pekerja itu, pekerja-pekerja itu yang mencari Pak Rudy ya? Iya. Bukan ibu ya? Bukan. Terserah mau berapa jumlahnya, yang penting borongan begitu ya? Iya. Ibu ke tempat lokasi itu berapa dengan jarak segitu ibu ke lokasi itu berapa hari sekali? Hanya hari Sabtu saja untuk pembayaran ke Pak Rudy sama pembayaran material. Ada hari libur enggak pekerja itu bekerja? Tidak. Tidak ada? Setiap hari bekerja? Iya. Hapal ibu dengan orang-orang satu-satu yang bekerja di sana? Tidak. Tidak apal. Namanya? Tidak. Kok tadi tahu dari siapa? Di akhir aja tahu apa, di awal tahu itu, Bapak saya cerita itu si Mas Rudy itu sama dua anaknya gitu. Dari delapan pekerja itu ibu yang dikenal berapa orang? Rudy saja? Rudy, iya. Terus siapa aja disebutkan? Inu, Wali Inu, Robi, Bebi. Oh itu aja. Oh iya, iya. Makasih. Oke, kasih aja. Saudara saksi, saudari saksi, ibu tadi sudah disampaikan untuk tenaga kerja delapan orang, betul ya? Kemudian di setiap harinya berapa jam kerja dari jam berapa sampai jam berapa ya? Kalau jam kerja saya tidak tahu, karena saya sudah lepas ke Pak Rudy jadi Pak Rudy yang ngatur. Berarti enggak tahu dari jam berapa mulai bekerja sampai jam berapa bekerja. Kalau untuk ibu sendiri, ibu melakukan pengecekan setiap harinya? Tidak, saya cuma seminggu sekali di hari Sabtu aja. Untuk ibu seminggu sekali ya? Baik, berarti ibu tidak tahu jam kerjanya dan ibu hanya seminggu sekali dan mempercayakan kepada Pak Rudy. Baik, kalau ada yang selama pekerjaan itu ada yang sakit atau izin? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu ya? Baik, terima kasih yang mulai. Masih ada? Cukup ya, ibu? Masih ada? Cukup ya, ibu? Terima kasih, sudah. Silahkan dipanggil yang terakhir. Kami panggil Suar Sono, saksi Suar Sono.